selamat datang di Fiksa Herba terima kasih telah klik video ini welcome back to my youtube channel kali ini mimin akan membahas penyakit tentang curve yang katanya bisa menyebabkan kematian mendadak tapi informasi tersebut salah, jangan khawatir ya guys cek faktanya berikut halo guys ternyata banyak yang keliru loh banyak yang berpikir bahwa curve bisa berdampak pada jantung dan bikin kematian tiba-tiba padahal meskipun gejalanya mirip kayak nyeri dada curve itu beda dari masalah jantung jadi meskipun asam lambung naik gak akan ganggu jantung kamu atau bahkan bikin kematian tiba-tiba penyakit asam lambung naik atau GERD memang sedang jadi sorotan di media sosial dengan informasi yang seringkali tak akurat sebutan bahwa GERD bisa menyebabkan masalah pada mata atau bahkan berujung pada kematian mendadak adalah salah kaprah jangan terkecoh ya guys yuk kita ceritahu fakta sebenarnya memang benar GERD dan masalah jantung bisa bikin kita bingung karena gejalanya serupa dengan penyakit jantung seperti nyeri dada dan sensasi terbakar di dada banyak yang salah tangkap mengira itu serangan jantung atau masalah jantung lainnya tapi yang perlu dibahami meskipun asam lambung naik itu gak bakal berpengaruh pada jantung atau bikin kematian tiba-tiba penyakit asam lambung atau GERD bikin asam lambung naik ke kerongkongan yang akhirnya bikin sensasi terbakar di dada gejalanya biasanya muncul minimal 2 kali seminggu nah lucunya gejala GERD sering disalah artikan sebagai serangan jantung karena sama-sama bikin nyeri di area dada mungkin karena posisinya yang berdekatan gak heran kalau gejala GERD tamak kayak gejala serangan jantung tapi walaupun begitu asam lambung gak bakal merusak jantung meskipun gak seserius penyakit jantung GERD tetap perlu diwaspadai dan gak boleh diabaikan begitu saja penyakit asam lambung kalau gak ditangani dengan baik bisa bikin masalah lain gejalanya khas banget seperti sensasi terbakar di dada sering bersendawa mual dan muntah perut kembung sampai sesak nafas terus bisa bikin mulut terasa asam juga jadi jangan sampai disepelekan ya guys asam lambung bisa naik ke atas karena otot di bagian bawah kerongkongan melemah biasanya otot ini harusnya ngekontraksi dan nutupin jalan ke atas setelah kita makan tapi kalau lemah atau tetap terbuka asam lambung bisa naik ke atas lagi semua orang sebenarnya bisa alami ini tapi ada beberapa faktor yang bikin risikonya lebih tinggi misalnya usia lanjut kelebihan berat badan ngerokok hamil atau kebiasaan langsung tidur setelah makan nah GERD bisa bikin masalah lainnya misalnya yang pertama luka pada kerongkongan penyakit asam lambung yang berkepanjangan bisa bikin luka di dinding kerongkongan nah ini terjadi karena asam lambung bisa mengikis dinding kerongkongan jadi akhirnya bisa ada luka-luka kecil disana kondisi ini bisa bikin kerongkongan berdarah dan sakit pas lagi menelan makanan 2. iritasi kerongkongan asam lambung yang naik bisa bikin iritasi pada kerongkongan lama-kelamaan ini bisa bikin luka dan jaringan parut di kerongkongan nah jaringan parut ini bisa bikin kerongkongan jadi sempit atau menyempit 3. kanker esofagus kalau parah asam lambung bisa bikin kanker esofagus biasanya ini dimulai dari kondisi yang disebut esofagus baret dimana dinding sel kerongkongan berubah karena terus-menerus kena iritasi asam lambung dengan penjelasan tadi maka GERD dan serangan jantung itu berbeda penyakitnya meski kejalannya mirip tapi bedanya GERD gak bikin kematian tiba-tiba seperti serangan jantung meski begitu tetap perlu diwaspadai dan ditangani dengan baik biar gak muncul masalah lainnya jadi harus tetap diperhatikan ya share video ini jika bermanfaat dan jangan lupa klik tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasinya sampai jumpa di video berikutnya hanya di fiksa herba sub indo by broth3rmax